Terlalu sadis caramu, menjadikan diriku Pelampiasan cintamu, agar dia kembali padamu Tanpa peduli sakitnya aku, teganiannya caramu Menyingkirkan diriku, dari percintaan ini Agar dia kembali padamu, tanpa peduli sakitnya aku Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi Kepadaku, suatu saat berhenti Nunggu kau sadari sesungguhnya yang kau punya Hanya aku, tanpa aku kembali Bapak Sebelumnya, dikasih dan amarah Mama akan pura-pura masih hamil Dan tidak terjadi apa-apa Ini benar-benar keterlaluan Bapak kamu harus tahu soal ini kasih Karena saya sudah tahu tentang kebusukan kalian berdua Kasih sudah menceritakannya kepada saya semua Kalian menemukan manusia yang bercat yang pernah saya kenal Ma, Bu, Pak Irwan baru saja diantar ke rumah sakit Di sini ada kecelakaan, Bu Baru saja ada ledakan di pertambangan Indotama, Vin, Vin itu perusahaan bapakku, Vin Mama rasa sudah cukup, Mari Gadis itu sudah terlalu menguasai pikiran kamu Ma, tolongin aku sekali ini saja, Ma Selangkah saja kamu keluar dari rumah ini Kamu tidak akan pernah lagi masuk ke rumah ini Terakhir saya lihat Keadaannya cukup parah Ada video sama kasih, Ma Selamat siang, Mbak Ada yang bisa saya bantu Permisi, Sus Apa benar di sini ada pasien yang namanya Irwan? Benar, Mbak Kenapa, Pak? Kenapa begini, Pak? Sabar, Pak Sabar, Pak Sabar, Pak Sabar, Pak Sabar, Pak Kas Vin Gimana dengan Papa ya, Vin? Kas, kamu tenang ya Papa, kamu kan ada di ruang asiu Ya, yuk Maaf, kalian siapa ya? Kami keluarganya Irwan Kami ingin memindahkan dia ke rumah sakit di Jakarta Tapi, Pak Irwan masih dalam perawatan Tolong, Dok Saya mohon Saya ingin memindahkan dia di Jakarta Karena cuma itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan suami saya Di Jakarta, suami saya akan dirawat secara intensif, Dok Baik, baik Ibu tenang dulu Saya akan mengizinkan Ibu membawa Pak Irwan ke Jakarta Tapi, setelah terlebih dahulu Ibu mengelpon rumah sakit di Jakarta untuk konfirmasi Terima kasih banyak, Dok Terima kasih Suster Tolong siapkan semua keperluan Pak Irwan untuk dipindahkan ke rumah sakit di Jakarta Baik, Dok Tapi, Dok Saya minta tolong Jangan beritahu siapa-siapa tentang hal ini ya, Dok Karena saya punya satu anak lagi yang menderita asma akut Saya takut Kalau dia mendengar papanya kritis Asmanya kumat, Dok Sebaiknya Ibu segera konfirmasi ke rumah sakit di Jakarta Sementara itu Saya akan menyiapkan semua keperluan untuk kepindahan Pak Irwan Ya Ah, Sus Ruangan korban kecelakaan pertambangan ada di mana ya, Sus? Mereka semua masih di ruangan ISI, Mbak Ya, makasih, Sus ya Ya Allah, semoga mereka masih ada di sana ya Ma Ma Ada kasih sama Vino, Ma Gimana nih? Kamu duduk, Sayang Jangan sampai mereka melihat kita Gimana kalau mereka mengenaliin Papa, Ma? Kamu tenang saja, Sayang Mereka nggak mungkin mengenaliin Buka Papa Ya Allah Kamu sekarang pakai ini Ya 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 Apa ko Ya Ya No Misalnya Misalnya Mereka onomis Tidak Guys, kamu tunggu disini sebentar ya, aku mau nyari bapak kamu dulu. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak bukan salah satu dari mereka yang tadi aku lihat. Mudah-mudahan Bapak cuma luka ringan, ya Allah. Tolong selamatkan Bapak. Suster! Iya, ada apa? Saya mau nanya, apa di sini ada salah satu korban yang bernama Irwan? Oh, maaf, saya nggak tahu lagi sibuk. Dokter! Dokter, apa di sini ada korban yang bernama Irwan? Maaf, saya nggak tahu. Bagaimana semua orang bisa nggak tahu tentang keadaannya Om Irwan? Setahu aku, ini satu-satunya rumah sakit yang ada di dekat pertambangan, kan? Dokter! Saya ini keluarganya Pak Irwan. Dan saya yakin sekali kalau Pak Irwan ada di rumah sakit ini. Saya juga berhak tahu, dok. Dan tolong katakan di mana Pak Irwan sekarang? Pak Irwan sudah dibawa ke Jakarta untuk perawatan yang lebih intensif. Siapa yang memindahin, dok? Maaf, saya nggak tahu. Katanya sih dari keluarga Pak Irwan sendiri. Vin, gimana keadaannya, Vin? Apa-apa-apa ada di dalam, Vin? Papa, kamu nggak ada di sini, Kas. Mereka bilang Papa udah dipindahin ke Jakarta untuk perawatan yang lebih intensif. Siapa yang pindahin Papa? Mereka bilang keluarganya, Kas. Keluarganya? Keluarga yang mana, Vin? Keluarga Papa kan cuma kita. Amara dan Mama Nelly. Ya, Amara dan Mama Nelly, Vin. Ayo, Vin. Kita harus cepat-cepat balik ke Jakarta, Vin. Aku yakin kok pasti Amara dan Mama Nelly. Mereka bisa aja ngelakuin sesuatu sama Papa, Vin. Ayo, Vin. Kita harus cepat-cepat ke sana, Vin. Ayo, Kas. Kita singkirin Papanya Kas yang bodoh itu untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Apa di rumah sakit yang ada pasien yang namanya Pak Irwan? Gimana, Sus? Maaf, Pak. Di sini tidak ada pasien yang bernamanya Irwan. Kemana, Amara sama Mama Nelly bawa pampau, Vin? Kas, kamu tenang ya. Kita pasti bisa temuin Papa kamu. Aku akan minta bantuan sama temen aku. Sebentar ya. Halo, Don. Ah, Don. Gue mau minta tolong sama lo untuk cariin om gue. Om gue mengalami kecelakaan. Pertambangannya meledak, Don. Dan kata dokter di daerah sana, om gue udah dipindahin ke rumah sakit di Jakarta. Tapi sampai sekarang gue belum bisa ketemu sama dia, Don. Don. Tolong bantuin gue cari dia ya. Kalau perlu lo cari sampai ke rumah sakit-rumah sakit terpencil di Jakarta. Iya. Kas tau juga sama temen-temen yang lain ya. Terima kasih banget. Kasian banget sih, Kasih. Semenjak ditinggal sama mamanya, Kasih sangat menderita. Dan sekarang papanya gak jelas ada di mana. Dan dalam keadaan seperti apa, kita juga gak ada yang tahu. Rumah sakit pertambangan. Iya, iya, Vin. Kan terpapakan punya rumah sakit internasional Jakarta. Si papa dirujuk dan dipindahin ke situ. Kita harus segera ke sana, Vin. Ayo, Vin. Iya, 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 Kas. Gua harus ada di pertambangan untuk nemenin Kasih. Cuma ini satu-satunya cara untuk buktiin ke Kasih. Kalau gue sayang sama dia. Dan semoga dia bisa maafin kebodohan gue. Maafin aku, Ma. Aku udah bikin rumah kecewa. Tapi yang paling penting yang sekarang ini adalah Kasih. Tolong, dok. Sembuhkan suami saya. Iya, dok. Tolong sembuhin papa saya. Saya gak bisa kehilangan dia. Kalian tenang aja dulu. Tim kami lagi berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Pak Irwan. Lebih baik kalian berdoa aja. Semoga Pak Irwan bisa melewati masa kritisnya. Saya permisi dulu. Iya, dok. Apapun yang terjadi, si Irwan bodoh itu harus tetap hidup, sayang. Kalau dia mati, kita gak akan dapat apa-apa. Karena semuanya akan jatuh ke tangan Kasih. Iya, Ma. Aku gak rela kalau Kasih ngambil semuanya. Kita harus ngelakuin sesuatu. Permisi, Sus. Apa di sini ada pasien yang bernama Irwan dari PT Indotama? Sebentar ya, Mbak. Saya lihat dulu. Oh, iya, Mbak. Benar. Di sini ada seorang pasien yang bernama Pak Irwan. Baru saja dirujuk dari rumah sakit di Kalimantan ke sini. Sus, sekarang Pak Irwannya ada di mana? Dia ada di ruang ICU. Makasih ya, Sus. Ya, sama-sama. Kas, kamu duluan aja ke ICU-nya ya. Aku mau ke toilet sebentar. Tapi jangan amat-amai ya, Vin. Iya, Kas. Makasih ya, Sus. Itu Amor sama Maman ini. Kayaknya mereka lagi ngomongin sesuatu. Sebentar lagi kita akan mempusin Irwan. Dia akan lagi kritis. Jadi, gak ada lagi yang curiga setelah itu. Kita singkirin Papanya Kasih yang bodoh itu untuk selama-lamanya. Yes. Ya Allah, mereka lagi ngerencana untuk bunuh Papa. Enggak, aku gak akan biarin mereka ngelakuin itu sama Papa. Papa, kenapa Papa bisa kaya-ginis, eh? Sampai jumpa. Dokter, dokter tolong jahat. Biarin mereka masuk, dok. Mereka punya niat jahat sama bapak saya, dok. Loh, pasti kamu salah sangka. Mereka inilah yang merawat bapak kamu. Mereka ini sangat sayang pada bapak kamu. Sekarang gak ada lagi yang bisa kamu lakukan, Kasih. Orang-orang di rumah sakit ini tahu kau sayangi sangat sayang sama bapak kamu. Dan selalu melakukan hal-hal yang baik sama dia. Sekarang kamu mau apa? Mau apa? Mau apa? Aku.'' Aku. Aku. Aku... Aku. 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 Apa yang dilakuin sama orang-orang itu kepada Kasih? Kasih, Kasih, Kasih. Kasih, kamu nggak apa-apa? Tante nggak usah bersaniwara lagi di depan saya. Karena saya sudah tahu kenyataannya. Begitu Om Erwan sembuh. Saya bisa pastikan kalau Om Erwan akan memberi belajaran kepada kalian. Dan kalian nggak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup kalian. Luar, Kasih. Dan sekarang Tante mengaku hamil. Bagus. Kenapa nggak Tante buktiin lagi sama saya? Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi. Tante, Kasih. Makasih ya, Vin. Buat semua yang udah kamu lakuin buat aku. Kas. Aku kan nggak pernah bilang sama kamu. Aku akan selalu ada untuk kamu, Kas. Mas, kapanpun kamu lakuin. Marik. Dimana dia sekarang? Pas aku butuh dia, dia malah nggak ada. Pak Misi, Pak. Pak, Bapak tahu di mana Pak Erwan? Sekarang keadaan dia gimana, Pak? Kemarin sih keluarganya udah jemput. Setahu saya, dia udah dibawa pulang ke Jakarta. Makasih, Pak. Jakarta. Ma, gimana nih? Vin udah tahu semuanya. Tadi aja dia bentak-bentak kita lagi. Kita harus ngapain sesuatu sekarang, Ma. Mau nggak mau, kita mesti baik sama Kasih. Eh, kok gitu sih? Enggak, nggak mau. Aku males baik-baik sama Kasih. Sayang. Kita harus melakuin ini. Kamu pikir Mama suka? Kita nggak punya pilihan lain. Ingat posisi kita. Ini, kamu sekarang kasih kopi ini ke Kasih. Enak loh ya tidur-tiduran di baunya Vino. Sekarang lo boleh senang-senang. Tapi lo lihat aja nanti. Kasih. Kas. Ini aku bauin kopi untuk kamu, supaya kamu nggak ngantuk. Diminum ya. Sama-san. Nah. 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 Kamu nih kenapa sih, Vin? Kok punya jadi tumpah tuh? Iya, Vin, kamu tuh kenapa sih? Orang niatnya baik kok, kamu malah gituin. Kalian gak usah pura-pura sama aku. Aku tahu kok. Kalian pasti punya rencana jahat kan buat kasih? Lebih baik kalian pergi dari sini. Vin, Vin, no! Au! Ma, eh, hati-hati dong. Kamu lupa apa kalau mama itu lagi hamil? Hamil? Kalian gak usah bohong deh. Itu cuma akal-akalan kalian kan? Suami saya sedang kritis di sana. Tapi kalian malah kasar sama saya. Padahal saya ini kan lagi hamil. Tante gak usah bawa nama Mirwan. Kasih ada di sini tante dan dia anaknya juga. Apa tante lupa? Tante pernah berlaku kasar sama Kasih. Apa kalian berdua lupa? Lupa! Dan sekarang tante mengaku hamil? Bagus. Kenapa gak tante buktiin lagi sama saya? Tidak! Kamu gak sopan banget sih, Vin. Kamu gak punya hak untuk nyuruh mama buktiin itu ke kamu. Kamu kan bukan siapa-siapanya papa. Memang! Saya bukan siapa-siapa, Om Mirwan. Tapi saya ngelakuin ini semua. Itu demi kasih. Eh, Jok! Au! Kepasin saya! Kau mau bawa saya kemana? Sekarang kita lagi di rumah sakit. Jadi saya membawa tante untuk tes kehamilan. Jadi tolong tante buktiin sama kita kalau tante benar-benar hamil. Ayo! Pak! Aduh! Susah! Aduh! Sus! Tolong cek hamilan ibu ini. Baik, Pak. Mari bu. Kamu tu nama llegas. Bagaimana hasilnya, Sus? Ibu ini sedang hamil tiga bulan. Kalau begitu saya permisi dulu, ya. Finn, kenapa kamu nggak percaya sama tante? Tapi kamu malah bersikap kasar kayak tadi. Kamu kan tahu kasih itu selalu ingin mencari perhatian. Tapi kamu malah percaya sama omongannya. Untung tadi nggak terjadi apa-apa sama bayi yang tante kandung. Kalau ada apa-apa, memangnya kamu mau tanggung jawab. Ya. Aku benar-benar ke Jawa Sama. Aku benar-benar kembali. Kita bohong aja tentang mama yang kehilangan bayinya. Ya kan, ma? Makanya, jadi anak jangan sok tahu. Baru tahu rasa kan sekarang yang hampir ditampar sama sahabat kecilnya? Lha'a。 Lehong gak boleh ketemu sama bokaping. Karena sebentar lagi kita bakal musnahi-musnahi. Terima kasih. Apa ku tahu jalan di hadapku tanya-talah ku rasakan saat indah, saat cerah, saat ku bahagia. Tadi aku sempat mau menambar kasih. Tidak ada lagi orang yang mau bantuin dan percaya sama aku. Vino sekarang udah benci banget sama aku. Sementara papa masih sakit. Dan semua ini lagi-lagi karena amarah dan namanya. Kasih pasti sedih banget atas perakuan aku tadi. Aku harus minta maaf sama kasih. Ku bertahan, ku bertahan. Ma, sekarang mama harus pura-pura gak enak badan gara-gara pelakuannya Vino ke mama tadi. Kita harus bikin Vino ngerasa bersalah banget sama mama. Peres sayang. Bentar ya ma. Vin. Aku takut banget, Vin. Kamu kenapa, Rak? Mama gak enak badan. Aku takut dia kenapa-napa gara-gara jatuh tadi. Kalau ada apa-apa sama Tante Nelly, ini semua salah aku. Ayo, Rak. Kita ke tempat mama kamu. Ini saatnya. Tante, maafin sikap Vino tadi sama Tante ya. Vino. Gak apa-apa, Vin. Kamu gak salah kok. Tante cuma lagi mikirin dan bingung mesti gimana sama kasih. Sekarang anak itu lagi suka cari perhatian. Padahal papanya kan lagi kritis. Kenapa ya sekarang dia jadi anak yang gak punya perasaan gitu, Vin. Aku harus tepuhin papa. Papa adalah orang yang paling penting untuk aku. Dan aku gak akan biarin Amara dan Mama Nelly ngejalanin rencananya. Gak, gak akan. Mau ngapain ya tuh anak? Gue harus cari cara supaya kasih keliatan rendah di depan Vino. Kas, jangan ganggu papa ya. Kondisinya masih lemah. Aku gak mau gangguin papa kok. Aku cuma pengen nemuin papa. Dan aku mau sama dia. Tidak. Lo gak boleh ketemu sama bokapnya. Karena sebentar lagi. Kita bakal musnahi-hinah. Nah. 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 His. Aku terlalu gua kasih. Oh. 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 Oh! Vin, tolong jangan cegah aku, Vin. Aku cuma mau nemuin papa. Kas, kamu nggak boleh ketemu sama papa kamu setelah apa yang kamu lakukan barusan. Kenapa, Kas? Kenapa kamu berubah jadi orang yang punya perasaan? Tadi aku liat kamu dorong Amar, bukan? Jadi lebih baik kamu pulang. Pulang! Kesian banget ya jadi lo kasih. Sekarang gue yang bakal nemenin Vino, bukan lo. Dan kita berdua akan ngurusin papa. Mendingan lo nyemplung aja ke laut sana. Ma, sekalian juga lo lupain keluarga lo. Karena mereka nggak peduli sama lo. Kamu lupa omongan kamu sama mama. Bahwa kalau kamu keluar rumah, kamu tidak boleh masuk lagi. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku. Ma, sekarang aku tinggal sendiri, Ma. Sekarang tinggal kenangan mama yang bisa nguatin hidup aku. Aku nggak tahu. Sampai kapan aku bisa ngejalanin ini semua. Ya Allah. Tolong sembuhkan papa. Aku nggak mau liat papa terus-terusan dalam keadaan kritis kayak gini. Ya Allah. Tolong sembuhkan papa. Zakir, kasih mana? Adanya. Kayaknya lagi tidur. Masa pulang-pulang langsung masuk ke dalam kamarinya. Siapa yang suruh kamu masuk? Mama. Kamu lupa omongan kamu sama mama. Bahwa kalau kamu keluar rumah, kamu tidak boleh masuk lagi. Dan kamu pergi, kan? Berarti kamu tidak boleh lagi masuk rumah ini. Ma. Ma. Mama mendingan pikirin lagi deh omongan mama tadi. Hani yakin banget. Kak Marik pasti udah belajar sesuatu. Makanya dia nggak ngirauin omongan mama kemarin. Iya kan, Ma? Ma. Maafin aku ya, Ma. Aku ngambung maksud bikin mama kecewa. Aku... Cukup, Marik. Mama sudah tidak mau lagi dengar kata-kata kamu. Mama sudah terlalu kecewa. Mama sudah terlalu kecewa. Bagaimana ya keadaan Kasih sekarang? Apa yang terjadi sama Kasih? Mudah-mudahan Kasih nggak apa-apa. Besok gue harus ketemu sama Kasih di sekolah. Kasih. Hah? Mau ngapain kamu? Pagi ini kamu nggak boleh sarapan. Itu hukuman atas perbuatan kamu kemarin. Laper-laper deh omong. Tingsan aja sekali ya. Sayang, kamu nanti habis pulang sekolah langsung aja ke rumah sakit. Temenin Vino. Kalau perlu, kamu minta aja pulang lebih awal. Jadi kamu bisa nemenin papa. tanda tanda tanda. Tanda tanda bawain kamu sarapan. Tanda tanda tanda. Tanda 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 tanda. Kamu pasti belum makan, eh? Terima kasih ya, Tante. Bagaimana kasih, Tante? Kasih masih di rumah, Finn. Dia masih terus marah-marah tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Dia sama sekali gak belajar sesuatu, Finn. Tante gak tahu lagi bagaimana menghadapi Kasih. Tante, tenang aja. Aku akan kasih tahu Kasih. Supaya Kasih tidak seperti itu lagi. Terima kasih, Finn. Mudah-mudahan kamu bisa merubah dia, ya. Maafkan ku kasih yang tak bisa temani dirimu. Pasti ambaga dan ibu yang lakuin sesuatu sama Kasih. 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 Aku bisa sendiri, Kory. Kamu pergi aja. Aku tahu kau tak tanah dan kau pernah bisa mengerti diriku untuk selamanya. Besok di Kasih dan Amara. Kamu tahu enggak, gue tarik kuping lo sampe putus. Mau lo. Ayo jawab. Oh. Rak, Kasih gak senderian di sini. Ada aku juga. Ini nomor, Gokin. Aku lagi bisa Kasih. Sekarang dia tahu kita yang sebenarnya. Dia bilang dia mau cari tahu tentang kita. Gimana dong, Ma? Gimana kalau kita kerjasama untuk membantu Kasih keluar dari masalah ini? Kalau untuk membebaskan Kasih dari dua orang jahat itu, Amara dan Ibu, gue setuju. Kalian masih ingat saya? Orang yang kalian buat menerita. Terima kasih. Terima kasih.